hai halo assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel youtube dapur kue sabin bikin apa kita hari ini teman-teman aku mau sharing ya aku mau sharing cara bikin sate plecing itu sendiri sebenarnya nggak usah pakai sambal lagi ya teman-teman ini udah nyemak sekali sama bumbunya bumbu dasar dari sate plecing dari bumbu marinasi aja dia udah gurih banget sama bumbu nah ini bumbu-bumbunya diantaranya aku pakai cabai kering supaya warnanya lebih merah pakai cabai kering ada apa namanya bawang putih daun jeruk ada gula merah ketumbar garam micin bisa di skip ya kalau teman-teman nggak suka micin dan ini pakai minyak untuk memblender bumbunya nanti bahan utamanya sendiri adalah ayam ya teman-teman daging ayam teman-teman bisa pakai ayam pilet dari dada bagian paha terserah ya bebas tapi terus terang kalau bagian paha emang lebih juicy ya kalau ada silakan pakai ya teman-teman nah kita sisikin dulu dagingnya kita mau blender bumbu-bumbu semua bumbu dimasukin kecuali buah jeruknya teman-teman nah kalau teman-teman pakai cabai kering cabai keringnya itu direbus dulu sebentar supaya agak layu baru kemudian di blender ya sedangkan untuk daun jeruknya tulangnya dibuangin ya teman-teman biar nggak pahit semua bumbunya di blender aja di blender halus memakai minyak jangan pakai air ya teman-teman pakai minyak minyak agak banyak nanti aku tuliskan resepnya di deskripsi ya nah sementara itu bumbu disisihin dulu kita mau mau motong-motong daging ayamnya daging ayam ini kita akan potong dadu ya teman-teman bagian yang besar kita potong dadu kecil-kecil kira-kira satu setengah cm nah terus kalau ada bagian tipisnya jangan terlalu dipotong kecil ya biarkan saja besar nanti dia posisinya ada di bagian tengah tusukan sate ya teman-teman tipsnya adalah jangan memotong daging ayamnya terlalu kecil-kecil nanti takutnya hancur teman-teman karena akan ada proses marinasi terus didiemin di kulkas ya teman-teman biasanya dagingnya akan berubah menjadi lembut nah kalau kekecilan nanti akan susah dagingnya ditusuk karena hancur nah untuk sate plecing ini sendiri teman-teman gak harus pakai daging ayam ya bisa pakai ikan teman-teman pakai ikan tuna atau ikan tenggiri bisa ya nah untuk non muslim sendiri bisa pakai daging babi juga bisa pakai daging sapi bebas ya teman-teman silahkan berkreasi dengan daging kesukaan kalian nah ini bumbunya kita langsung campur saja ke daging bumbunya gak usah ditumis dulu teman-teman ini bumbu mentah aja ya mentah masuk langsung dimarinasi ke ayamnya kemudian kita campur dengan jeruk limau teman-teman agak banyak gak apa-apa ya nanti akan terasa segernya jeruk limau terus kulitnya itu masukin aja ke sana biar ikut nanti didiemin di kulkas jeruk limau nya sekalian nah seperti ini aduk rata ya teman-teman kemudian setelah tercampur rata kita akan tutup dengan bisa pakai plastik celing ya teman-teman nah aku ini pakai plastik reseh karena gak punya plastik celing gitu ya plastik wrapping gitu nah ini kita diemin semalaman di kulkas setelah semalaman di kulkas nanti dagingnya akan padat seperti ini ya teman-teman sudah agak sedikit membeku gitu dan pastinya bumbunya meresap kemudian kita siapkan tusukan dan tangannya jangan lupa dilapisin serung tangan ya teman-teman karena dagingnya nanti agak pedes jadi biar tangannya gak panas tusuk bagian bawahnya itu dengan yang daging yang benar-benar daduk kemudian di bagian tengahnya pakai daging yang agak tipis teman-teman agak tipis dan agak besar gitu dilipat-lipat aja kemudian ditutup lagi dengan daging yang dadu teman-teman lakukan sampai semua daging tertusuk ya saran aku sih ini harus dicoba ya teman-teman ini enak banget bisa dijadikan tambahan menu bakulan kalian bisa juga dijadikan isian untuk nasi kotak lumayan nih teman-teman ada tambahan menu di bakulan kalian gak melulu kue aja ya jadi sesekali open po sate sate plecing sate lilit nah sate lilitnya udah aku sharing ya di video sebelumnya nah setelah semuanya sudah selesai ditusuk kita langsung mau panggang aja ya teman-teman ini jangan lupa panggangannya diolesin dengan minyak nah teman-teman lihat itu di sebelah kanannya ya itu ada yang diquasting itu itu adalah bahan olesan nanti untuk sate setengah matang yang udah agak kering kita mau oles dengan itu bahannya itu dari apa nah itu bahannya itu dari tadi bumbu marinasi hasil tusukan ya teman-teman setelah selesai nusuk sate itu masih ada sisa bumbu marinasinya nah itu kita goreng kita goreng dengan tambahan minyak agak banyak goreng sampai matang nah itulah yang dijadikan bumbu olesan kunci dari sate yang moist itu sate yang basah gak kering itu ini ya teman-teman bumbu olesannya jadi setengah matang itu setengah kering kita oles-oles kemudian kita panggang lagi sampai matang tanda dari sate udah matang itu ya tentu saja ya berubah warna kemudian ada sedikit gosong-gosong gitu itu tandanya udah siap untuk diangkat lakukan semua untuk bahan sate yang masih mentah ya jangan lupa dibolak-balik supaya gak gosong satu sisi saja untuk memanggang sendiri teman-teman bisa pakai panggangan dari bara api ya bisa pakai bara api bisa pakai yang listrik ataupun pakai grill yang kompor gas silahkan terserah yang teman-teman punya saja itu gak akan mengaruh banyak sama satenya sama-sama enak tapi mungkin kalau pakai bara mungkin lebih ini ya ada rasa-rasa kebakar-kebakarnya gitu pastinya cuman ini bagi penganut yang praktis dan malas memang lebih mending sih pakai grill biasa gini kayak gini jadi gak repot bikin bara apinya untuk jualan kaki lima bisa teman-teman ih bener loh ini nih rekomendasi ya kalau teman-teman mau bikin usaha kayak sate-sate madura itu bisa loh ini enak bener satenya nah ini udah selesai teman-teman ini aku udah selesai penampilannya seperti ini setelah dipanggang teman-teman bagus banget ya warnanya merah gitu jadi bumbu-bumbunya itu menempel dengan sempurna terlihat menggugah selera ayo ngiler ya kalian ngiler jus langsung praktek itu resepnya ada di deskripsi ya silahkan dicontek nah ini untuk satip lecing ini juga ada kelasnya ya teman-teman silahkan aja nanti WA untuk daftar kelas satip lecing ya itu akan diajarin lebih detail tentang satip lecing sebagai teman satip lecing aku bikin sambal ya untuk open PO itu aku langsung jual dengan sekalian dengan sambalnya kalau untuk dimakan sendiri tanpa sambal sebenarnya juga udah oke banget karena satip lecingnya sendiri sudah berbumbu sambal sate versi aku teman-teman ini bumbunya adalah bawang merah tomat cabai merah bisa pakai cabai keriting dan pakai rawit merah ya teman-teman ini nanti semua digoreng dengan minyak yang agak banyak bahan sambal ini semuanya aku iris-iris dulu ya teman-teman supaya lebih cepat matengnya nggak perlu terlalu tipis cincang kasar aja kemudian nanti kita goreng nah sambal sate lecing sendiri juga bisa pakai sambal lain ya kayak sambal embel gitu atau sambal matah bisa sesuai dengan selera teman-teman saja langsung saja kita proses ya sambalnya kita panaskan dulu minyak minyaknya agak banyak nggak apa-apa panaskan minyaknya kemudian masukkan bahan-bahan sambal tadi nah ini agak kepanasan minyaknya panas banget jadi haris dari hati masuknya sedikit demi sedikit tapi kalau teman-teman ini ya bisa langsung saja masuk semua bahan sebenarnya ditumis digoreng asal ayu nggak usah terlalu mateng karena nanti kita akan goreng kembali ya digoreng asal ayu kemudian kita saring sisakan bahan sambalnya dengan minyaknya nah ini kita ulek sambalnya kita ulek teman-teman kalau males nguleknya bisa di blender bahan sambalnya aku taruh di deskripsi juga ya dengan resep sambal eh resep sate pelecingnya ulek jangan terlalu halus bisa sedikit kasar supaya ada teksturnya cabe-cabeknya gitu ya teman-teman kemudian setelah halus kita akan goreng kembali sampai pakai minyak yang tadi ya minyak tadi bekas saringan goreng bahan sambal itu jika sudah berubah warna sesaat sebelum diangkat kita goreng kembali sampai sedikit berubah warna supaya lebih sedikit agak merah gelap gitu jeruk lemonnya disaring ya supaya itu terpisah dari biji-bijinya aduk kembali sekitar 5 menitan gitu kemudian matikan api kita siap sajikan dengan sate pelecingnya atau dikemas jika buat pesanan ya silahkan ini aku kemasnya dengan plastik biasa karena menurutku kalau pakai plastik yang apa prepet gitu loh soalnya dulu pernah juga aku pakai itu ya jadi nyampe di tangan konsumen itu berhamburan itu sih sambalnya nyampur sama sate jadi kelihatannya nggak enak banget nah sampai sini aja ya teman-teman sharing sate pelecingnya semoga bermanfaat buat teman-teman terimakasih sudah menonton sampai habis mensupport channel ini terimakasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh